Begini rekan-rekan sekalian ya Kominfo melakukan audit forensik terhadap kasus potensi kebocoran data di salah satu institusi penting Indonesia yang berhubungan dengan kesehatan tadi dan sudah banyak beredar ada potensi di BPJS kesehatan dan Kominfo telah melakukan rapat ya rapat bersama dengan direksi BPJS ya hasil rapatnya bahwa BPJS akan memeriksa keseluruhan tata kelola dan security system ya yang ada di BPJS sendiri ini sejalan dengan berulang-ulang kali ya saya sebagai Menteri Kominfo menyampaikan kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik di Indonesia untuk memastikan security system yang kuat karena terkait dengan pelindungan data yang ada di PSE itu masing-masing untuk memastikan ketersediaan sumber daya sumber daya di perusahaan atau penyelenggara sistem elektronik itu yang berhubungan dengan teknologi security yang mempunyai kualifikasi dan jumlah yang memadai ya begitu pentingnya agar setiap penyelenggara sistem elektronik atau PSE memastikan update dan up-to-date kan teknologi security di PSE masing-masing memastikan ketersediaan SDM ya yang berhubungan dengan teknologi security di PSE masing-masing ya sekali lagi kepada semua PSE saya ingatkan kembali itu begitu pentingnya karena apa kemajuan dan kemampuan baik itu legal hacking maupun illegal hacking terus berkembang sehingga kita juga harus menjaga security system yang terus berkembang dan maju dari sisi regulasi sudah ada regulasi saat ini dibawah payung undang-undang ITE dan PP71 tahun 2019 namun kita tentu berharap bahwa payung hukum yang lebih kuat dan lebih spesifik yaitu yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi yang RUU-nya saat ini sedang dibicarakan bersama-sama dengan Komisi 1 DPR RI yang mana DPR RI telah menetapkan RUU PDP menjadi RUU prioritas Indonesia termasuk dari sedikit negara di dunia yang belum mempunyai undang-undang pelindungan data pribadi atau yang di tingkat internasional dikenal dengan General Data Protection Regulation terima kasih 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 terima kasih